Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Pengajuan kasasi Habib Rizik siap ke Mahkamah Agung Dimana teman-teman hari ini Habib Rizik melakukan proses hukum Upaya hukum di Mahkamah Agung Yaitu mengajukan kasasi terkait kasus di petampunan Dimana dalam kasus itu Habib Rizik ini dihukum 8 bulan penjara Nah karena itulah Habib Rizik melakukan gugatan hukum Dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung Namun apa hasilnya teman-teman? Ternyata Mahkamah Agung menolak kasasi Habib Rizik siap Dan akhirnya teman-teman dari keputusan itu Maka Habib Rizik tetap dihukum 8 bulan penjara Dan itu pun sebenarnya sudah selesai Namun Habib Rizik tidak bisa keluar dari penjara Karena masih ada kasus lagi Yang beliau ini dihukum 4 tahun penjara Atas kasus penyebaran berita bohong Nah teman-teman Apa alasan Mahkamah Agung menolak kasasi Habib Rizik siap? Karena ini adalah upaya terakhir yang dilakukan Habib Rizik Terkait kasus di petampunan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita baca beritanya teman-teman Dari The Tech News Alasan MA tetap hukum Habib Rizik 8 bulan penjara Di kasus kerumunan petampunan Kalau kita ingat teman-teman Kasus di petampunan itu Ada kegiatan Yaitu menikahkan putri Habib Rizik Dan kegiatan maulud nabi Yang dianggap ini melakukan kerumunan Padahal waktu itu Kegiatan Habib Rizik sudah diketahui oleh pihak terkait Bahkan ada pengamanan dari pihak kepolisian terkait kegiatan tersebut Nah kalau itu Melanggar protokol kesehatan Harusnya aparat sudah membubarkan kegiatan tersebut Tetapi sampai usai kegiatan Kegiatan itu tidak ada yang membubarkan Dan menurut Habib Rizik sebenarnya Sudah melakukan protokol kesehatan Buktinya pihak Habib Rizik kemudian panitia Bekerjasama dengan pihak aparat terkait kegiatan tersebut Artinya mereka sama-sama tahu kegiatan yang diselenggarakan di petampuran Namun pada akhirnya ini dianggap Melanggar protokol kesehatan Dan Habib Rizik dihukum penjara 8 bulan Inilah yang digugat oleh Habib Rizik Karena tidak terima tentunya Kalau kegiatan tersebut dianggap Melanggar protokol kesehatan Dan dihukum 8 bulan penjara Kita teruskan teman-teman Mahkamah Agung MA menolak permohonan kasasi Yang diajukan oleh Habib Rizik Kasasi ini diajukan oleh Habib Rizik Dalam kasus kerumunan petampuran Tolak Demikian bunyi amar singkat kasasi Yang dilangsir di website-nya Senin 11 Oktober 2021 Berikut pertimbangan kasasi Sebagaimana dibeberkan Jubir MA Hakim Agung Andi Samsan Ngangro Jadi apa alasan yang disampaikan oleh Ya Makamah Agung Sehingga Menolak kasasi Habib Rizik Pertama Bahwa alasan kasasi PU Tidak dapat dibenarkan Karena JF Judek Fakti Tidak salah menerapkan hukum Alasan kasasi PU Hanya merupakan Pengulangan PHB Dua Bahwa pertimbangan JF Judek Fakti Tepat dan benar Bahwa perbuatan terdakwa Dan panitia acara Peringatan Maulud Nabi Muhammad Dan sekaligus Acara penikahan putri terdakwa Dilakukan dalam masa Kedauratan kesehatan Sesuai keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 Dan saat itu Sedang diterapkannya Masa PSBB Menyebabkan terjadinya Kerumunan masa Mengapaikan protokol kesehatan Yang ditetapkan pemerintah Dalam rangka Penanggulangan penyebaran Virus Corona COVID-19 Dan terjadi Lonjakan orang terapar Virus Corona-19 Dimana Dari 250 sampel Yang diambil Terdapat 33 sampel Yang terpapar Virus Corona Ini Alasan yang kedua Teman-teman Dari Mahkamah Agung Ketiga Bahwa tidak terbukti Dakwaan kelima Pasal 82A Ayat 1 Junto 59 Ayat 3 Huruf C D Undang-Undang 16 Garis miring 1017 Tentang Ormas Junto 55 Satu ke satu KOHP Karena Tidak ternyata Terjadi Tindak kekerasan Tidak ternyata Menganggu ketenteraman Atau ketertiban umum Dan tidak terbukti Adanya perusahaan Fasilitas umum Dan fasilitas sosial Sedangkan Penutupan jalan Petamburan Bukan dilakukan Oleh terdakwa Tetapi dilakukan Oleh aparat keamanan Dengan Pengalian Arus Lalu lintas Itu ketiga Teman-teman Sekarang yang keempat Bahwa Judek Fekti Sebelum menjatuhkan Bidana Telah mempertimbangkan Keadaan Memberatkan Dan meringankan Bidana secara Proporsional Sesuai pasal 197 Ayat 1 KOHP F. Kuhab Berdasarkan Pertimbangan tersebut MA menolak Kasasi PU Putusan tersebut Dijatuhkan Pada hari Senin 11 Oktober 2021 Oleh Suhadi Sebagai ketua Majelis Didampingi oleh Desna Yeti Dan Susilo Masing-masing Sebagai hakim Anggota Kata Andi Samsan Ngangro Sebelumnya Fonis 8 bulan penjara Terhadap Ai Brisik Di kasus kerumunan Petampuran Dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta Ai Brisik Sendiri diadili Dalam 3 kasus Yaitu kerumunan Petampuran Kerumunan Megamendung Dan menyebarkan Berita bohong Terkait Sweb Rumah Sakit Umi Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 27 Mei 2021 Nomor 221 GASMIRING PID TITIK SUS GASMIRING 2021 PNJKT Tim yang dimintakan Pandeng tersebut Demikian Putusan PT Jakarta Rabu Rabu 4 Agustus 2021 Nah Itu teman-teman Terkait Kasasi Yang ditolak Oleh Mahkamah Agung Sehingga Hai Brisik Tetap Menjalani Hukuman 8 bulan Penjara Dan itu Sudah dilakukan Dan beberapa Di antaranya Memang Sudah keluar Seperti Mantan Ketua FPI Yai Haji Sobri Lupis Juga sudah Keluar dari penjara Karena dihukum 8 bulan Penjara Namun Hai Brisik Dan Habib Hanib Ini masih Ditahan Di baris Krimpolri Terkait Kasus Yang lain Teman-teman Kalau Hai Brisik Saat ini Sedang menjalani Hukuman Terkait Penyebaran Berita bohong Yang dianggap Ini Membuat Keonaran Nah Karena itulah Hai Brisik Ini Belum bisa Keluar dari penjara Nah teman-teman Kalau kita bicara Tentang Kasus Di Petamburan Kita ingat Bahwa Kegiatan Tersebut Memang Kegiatan Yang Dikemas Dalam Rangka Malut Nabi Dan Juga Menikahkan Putri Hai Brisik Dan itu Memang Sudah Diketahui oleh Pihak terkait Terkait Kegiatan Tersebut Kemudian Yang kedua Kalau ini Melanggar Protokol Sehatan Sebenarnya Hai Brisik Sudah Didenda Oleh pihak Pemprov DKI Jakarta Harusnya Masalahnya Itu harus Selesai Karena Sudah Menjalani Hukuman Yaitu Hukuman Denda Dari Pemprov DKI Jakarta Namun Ternyata Hai Brisik Terkena Pasal Pidana Terkait Undang-Undang Kedauratan Kesehatan Sehingga Hai Brisik Tetap Menjalani 8 bulan Penjara Itu Teman-teman Usaha-usaha Yang dilakukan Oleh Hai Brisik Dalam Rangka Penegakan Hukum Akhirnya Hari ini Masih Kandas Tidak Berhasil Dan Hai Brisik Tetap Menjalani Proses Hukum Sebagaimana Yang beliau Lakukan Hari ini Itu Teman-teman Yang bisa Kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Selesai selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh